Barang siapa yang membaca amalan di bawah ini insya Allah wajahnya akan bercahaya sehingga disukai orang banyak dan bagi yang belum mendapat jodoh insya Allah bisa digunakan untuk menarik jodoh. 1. Bacalah ayat berikut ini, surah Yusuf ayat 4 dibaca 3x ala huma soli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad dibaca 7x2. Tiupkan ke telapak tangan lalu usapkan di wajah. Lakukan tiap hari setiap habis mandi dan sholat 5 waktu. Tanda kurang. Agar tubuh memancarkan aura. Ritual berikut ini jika dijalankan secara rutin, akan membuat wajah dan tubuh Anda memancarkan aura pengasihan sehingga Anda memiliki daya pikat yang luar biasa. 2. Disenangi dalam pergawalan dan enteng jodoh bagi yang belum punya jodoh. 3. Bismillahirrahmanirrahim mandiku mandi air nur aman jani siraman sekali mudalah kulitku siram kedua datang kasih sayang sekalian yang memandang siraman ketiga bur memancar cahyaku karena aku memakai pemikat bidadari dari syurga mustajab di aku kabul berkat izin Allah nurun ala nurin. Mantra di atas dibaca 3x depan air dalam bak mandi berlalu gunakanlah untuk mandi. Lakukan secara rutin tiap hari. Insya Allah dalam 41 hari akan nampak nyata perbedaannya. Tanda kurang. Cara bangkitkan birai. Cara di bawah ini bisa digunakan untuk membangkitkan birai wanita hingga akhirnya orgasme dengan media merica. Gunakan satu butir merica satu butir saja. Sambil memandang wanita incaran Anda, pelintir merica tersebut dengan jari jempol dan telunjuk sambil melafalkan, cukup dalam hati, ajian di bawah ini. Kuliuhi halaziansya, ahaa awalamaroh, wawaabikulihawakinalim. Sebelum melaksanakan niatkan dalam hati untuk membangkitkan nafsu birai wanita tersebut. Fokuskan konsentrasi Anda untuk membuat wanita tersebut terangsang, sambil memelintir merica plus melafalkan ajian tersebut di atas. Wanita tersebut akan merasakan gatal pada vaginanya dan basah, jika dilanjutkan terus-menerus akan membuat wanita tersebut orgasme. Harap tidak menggunakan cara ini untuk mempermainkan wanita baik-baik. Tanda kurang. Penarik jodoh. Apabila Anda selama ini susah mendapatkan jodoh, segera lakukan amalan berikut ini agar Allah menyingkirkan berbagai rintangan. Cara berikut dikenal cukup manjur, insya Allah. 1. Lakukan puasa sunnah di hari kelahiran Anda, waton. Misalnya waton kelahiran Anda kamis pahing maka lakukan puasa pada hari tersebut. 2. Setelah itu tiap malam, usai sholat isya, membaca surat alam nashroh 152x. 3. Kemudian membaca doa menurut bahasa sendiri agar dipermudah bertemu dengan jodoh yang terbaik menurut Allah. Tanda kurang. Pengasi ASSAJDH. Pengasihan berikut ini bisa digunakan untuk kelawan jenis agar mencintai kita sepenuh hati. Bahkan suami istri yang kabur kepincut orang lain akan bisa disadarkan dengan ilmu ini. Berikut caranya. 1. Membaca doa di bawah ini pada setiap hari kamis selesai sholat asar. Jika reaksinya ingin lebih cepat bisa disertai dengan puasa. Berikut doanya. Ilaha doroti nabi il mustafa muhammad salallahu alaihi wasalam nashayun lillahi lau al-fatihah. Baca al-fatihah 1x, wahususon ilaru uisi. Sebut nama orang ikdi 7, agar jelaskan keinginan kita, al-fatihah. Baca al-fatihah 1x, al-ikhlas 3x, al-falak 1x, san-nasah 1x, al-humasali ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad. 11x, baca kalimat sahadat 1x, kemudian baca doa surat asajdah ayat 11 di bawah ini sebanyak 40x, si. Sebut nama orang ikdi 7, agar jelaskan keinginan kita. 2. Lakukan minimal 3 kali kamis atau hingga terlihat hasilnya pada orang yang anda tuju. Tanda kurang. Pengasi ayat 15 Ilmu pengasihan ini diambil dari ayat 15, di mana dapat ditujukan untuk menggerakan hati orang yang dituju agar menjadi cinta, sayang dan simpati baik pria maupun wanita. Adapun amalannya. Sebut nama yang dituju sebanyak 3x, sebut apa yang diinginkan 1x. Amalan bacaan ini sebanyak 7x setiap selesai sholat fardu. Dan lakukan selama 7x sholat fardu. Insya Allah paling lama 40 hari akan terbukti. Tanda kurang. Rahasia memunculkan inner beauty. Ritual berikut ini bermanfaat agar wajah bercahaya sehingga memunculkan inner beauty. Berikut caranya. 1. Pada pagi hari sekitar pukul jam 6, carilah air yang berputar, pusaran air. 2. Ambil kerak dari dasar pusaran air tersebut yaitu sesuatu yang berbusa dan berwarna keemasan. 3. Gunakanlah kedua telapak tanganmu untuk merayahnya kemudian segera usapkan pada wajahmu. 3 kali lalu ucapkanlah mantra. Sesiapa yang memandang wajahku bagaikan terang cahaya bulan purnama 14. 3. Tunduk kasih saya sekalian hamba Allah. Insya Allah wajah Anda akan memunculkan inner beauty dan aura pengasihan sehingga siapapun yang melihat akan tunduk dan mengasihinya. Tanda kurang. 4. Untuk memperoleh pasangan hidup. Anda kesulitan mendapatkan jodoh atau memiliki masalah percintaan dengan kekasih DLL. Lakukan cara spiritual berikut ini untuk mendapatkan jalan keluarnya langsung dari Allah. Insya Allah akan mendapat jodoh dan segala masalah asmara akan selesai. Lakukan pembacaan amalan berikut ini selama 61 hari. Satu hari dibaca sebanyak 3x, waktunya terserah. 1. Lahaila ahaila antasubhaanaka ini ikuntu minazholimiyin, 135x2. Astagahfirullahal azim al-azilahaila ahaila ahual hayul koyum wa'atu ubu ilayah, 135x. 3. Al-Fatah, 135x4. Al-Ikhlas, 135x5. Al-Falak, 135x6. An-Nas, 135x7. Ayat Kursi, 135x8. Subhanallah walhamdulillah wala'aila ahdailallah walahu akbar, 135x.